Yang bersangkutan saudari LP ini kami dilakukan penindakan dengan tilan. Kita gak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir, di depan ada bus dan dia gak jalan dari tadi. Di belakang juga ada bus, jadi kita... Berdasarkan adanya video viral yang ada di media sosial, setelah kami mahu kami penelitikan dan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan ini seorang serigam atas inisial JL. Setelah kami lakukan klarifikasi, memang betul yang dalam video tersebut yaitu saudari JL. Pada saat kejadian, saudari JL ini sebagai penumpang, kemudian yang mengemudikan yaitu ikut kandungnya, yaitu dengan inisial LP. Atas kejadian tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Lawu Kajian Angkutan Jalan, Pasal 287, Ayat 1, yang bersangkutan saudari LP ini kami dilakukan penindakan dengan tilan. Seperti itu. Pak, bisa ditegaskan lagi, pelanggarannya berarti apa Pak Acap? Pelanggarannya yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 287, Ayat 1, ya barang siapa, kami bacanya yang menganggap, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Jadi jalur gas V ini kan setiap ujung jalur atau lancur itu kan ada rambu-rambu bahwa jalur tersebut khusus untuk HASB. Makanya kita kenakan Pasal 287, Ayat 1, dengan ancaman bidana kurungan paling lama 2 bulan atau hingga paling banyak 500 ribu rupiah. Kalau dari yang melanggar ini berarti sudah membayar belakang seperti apa Pak Acap? Jadi yang bersangkutan, ya nanti yang pasti saat ini sudah kami tilan, ya nanti untuk pembayaran bisa lewat. Bank ya, bank yang ditunjuk. Jadi yang bersangkutan ini ada dua jalan setelah nanti di tilan, bisa membayar melalui bank yang ditunjuk, ataupun mungkin nanti hadir di pengadilan saat sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah diperlukan. Saya rasa secara aturan lalu lintas, kalau Baswe itu memang boleh berhenti selama 4 jam kayak gitu Pak, menumpuk gitu, bukan yang bisa menyebabkan kemacetan ini di jalur lainnya Pak? Jadi gini Mbak, nanti ini dikat dulu ya. Terkait dengan kejadian tersebut, ya kami dari Satuan Lalu Lintas Pura Kementerian Jakarta Utara tetap melakukan penindakan terhadap semua pelanggar, khususnya bidang lalu lintas. Kami tidak melihat si A, si B, si C selama itu bersalah, terus kemudian terbukti, ya kami melakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus kemudian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, mari kita patuhi peraturan tentang lalu lintas, supaya aman, lancar, dan juga demi keselamatan kita bersama. Terima kasih. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.